Intro Ho Ho Ho, balik lagi di channel gue, Chris Gita, channel GSL guys Ini ada request-an dari Sosya Bass guys Ini Super Junior, tapi yang Yesung guys ya Ini di SS4 Tokyo The More I Love You Gue gak tau ini lagunya tentang apa, eh tentang apa Genre-nya apa Jadi gue belum pernah ngeri ya guys Oke, sebelumnya kita intro dulu guys Ceplak Yes, oke guys Kita langsung aja kita saksikan nih guys Di kesaktian dari Yesung lagi guys Lama-lama aku naksir sih emang Sama suara dia emang gokil sih guys Oke guys, kita langsung aja guys Satu, dua Ceplak Live ya? Wih anjri, bener band jen Wuuuh Yoi Mantap Rock-rock gimana gitu guys ya Ballad rock gitu ya Slow rock Gue, gue bingung dia apa nyanyi Kok bisa ya langsung pitch-nya correct gitu loh guys Tepat gitu Pitch dikit loh, low-nya tadi Ya wajar banget Anjri live begini guys Buset Oh pianonya di belakang ya Wuhh, vibranya solid banget guys Wuhh, wuhh, wuhh Gila nih orang Emang emosinya kalo ke lagu ya Anjri sound drive aku banget guys Nge-haul gitu ya Tak-tak Ada itunya Pre-delay Gokeng 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 Asek ya Wih Itu dia guys Itu dia Wuhh, gila Ini gila Pitch-nya Pitch-nya bagus guys Liatin guys Disini guys Nih Jadi dia nada kelebihan dikit Cuman dia bisa Dia bikin kayak glissando gitu Baru sesuai dengan pitch-nya lagi Gokil Eh sorry Itu guys Gue sukanya kalo Live Bandnya live juga Vokalnya live Itu lebih gimana guys Malah gue suka kalo misalkan Ada falas-fales dikit Ada kesalahan-kesalahan dikit Itu yang bikin lebih gimana gitu guys Wuhh Wuhh Kontrolnya bagus banget ya Vokalnya Guys Ini temponya kan di bawah 100 guys Nyanyi lagu dengan sustain yang panjang Untuk kontrol Dari teknik nafas Teknik-teknik Pembagian suaranya guys Dia mau pake yang mana Head voice Diafrahma Apa segala macem Gue gak ngerti Bukan vokalis Tapi menurut gue Itu lebih kesulitan guys Karena beberapa gue rekaman Dengan para vokalis Dengan tempo lebih lambat Itu mereka kesulitan Untuk menjaga sustain Walaupun bisa di edit guys Ini bicara apalagi live guys Ini gokil guys Kontrolnya guys Dikasih aksensin yang Itu makin sedih gitu Wah gitarisnya udah mulai emosi juga Terus menarik lagi note segini Sustain Tarik lagi Ini gila Sulit loh guys Gokil ya Yesung ya Oh Bagus banget Wow Hey Sulit guys Nahan banget ya Wow Yesung Wow Soalnya ada beberapa Menurut gue Vokalis tuh Kategorinya ada beberapa guys Ada vokalis yang buat enekin lagu doang Gak perlu merdu Tapi dia bisa blend dengan lagunya guys Ada vokalis juga yang Penuh dengan teknik Akhirnya tuh Kita juga seru Jadi akrobatik vokal gitu guys Nah ada satu lagi vokalis tuh Yang gak merdu Gak akrobatik Tapi gak tau Dia bisa masukin emosi Ke satu lagu Itu menurut gue Ada tiga kategori Vokalis guys Kukil ya Eh Kontrolnya guys Wow Pitsnya bagus banget Bagus banget Bagus banget guys Weeey Oke Ajir Wuuu Yesung One and only guys Yesung Asik Oh my god Gila Nadanya itu loh guys Gila Dia bener-bener Masukin cuma Satu dua nada Tapi dia penuh dengan emosi guys Jadi kita Notenya itu enak banget Dengan ada disini guys Pas dia Gokil sih Sedih banget gitu loh Jadi Anjir Vokalis nih Vokalis banget guys Wow Pake rasa guys Nyanyi guys Wow Yesung Dia salah satu Penyanyi yang gue react Sejauh ini yang punya emosi guys Memberi rasa setiap note-notenya guys Gokil sih Yesung Tongkrongannya juga asik sih Dilihatnya guys Abis guys Wah gila Yesung Ya terbaik sih guys Untuk di Vokal ya guys Apalagi kalau misalnya Udah masuk ke Rana KRI ya guys Itu mereka pecah suara Emosi-emosi yang dikasih Mereka di lagu Itu jadi gak boring lagu guys Soalnya Ya gue udah sering bilang guys Lagu dimasukin dengan vokalis Yang gak memberi rasa ke lagu itu Beda guys Kualitasnya sama Orang yang memberi rasa ke Lagu gitu guys Beda banget jauh guys Oke guys sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment this video Jangan lupa untuk pencet tombol subrek Kris Sanet